Hai ini elang atau punai orang tahu juga coy bagi yang tahu komen ya komen aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di dunia kampung kali ini kita ke hutan di lokasi yang berbeda dari kemarin disini kita terpaksa menyusuri sungai kecil ini tidak tak tidak dalam disini katanya banyak jenis burung-burung yang bagus kita lihat aja ya mudah-mudahan kita ketemu burung-burung yang cantik dan bersuara merdu tentunya jangan lupa subscribe like comment dan share ini sudah ada contoh burung cuman burungnya agak sedikit takut jadi kita nggak bisa terlalu dekat ngambilnya ini warna hitam pekat eh dia terbang kita coba cari di tempat lainnya mungkin masih ada guys di daerah saya ini di kebupaten Semeluh provinsi Aceh eh sungai ini ini seperti ini nih di daerah saya kayak gini nih disini ini sumber daya alamnya sangat kaya ini ada pasir ini pasir ini bisa digunakan untuk bahan bangunan seperti semen atau cor ini bisa digunakan cuman karena mungkin terlalu jauh ke hulu jadi belum ada orang yang mengambilnya Nah kalau di hilir sana ini pasti pasir yang seperti ini sudah habis nih habis karena setiap hari ada Oh ada pengerukan secara manual oleh warga-warga sekitar guys jenis pasirnya ini pasirnya ini sudah sudah terbilang tua ya ini sudah bisa digunakan untuk bahan bangunan seperti cor cuman karena terlalu jauh ke kesini ini belum ada orang yang pengambilnya ini ya pasirnya hai 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 salam ini ada kalau dalam istilah nyelam sambil minum air susu, nah ini dia sambil cari burung, kami cari emas siapa tau disini ada emas, tengok ada emasnya nah, kita coba cari-cari emas siapa tau ada rejeki nomplok jadi jackpot kita ketemu kolam nih, airnya jernih banget wah, seger nih kalau mandi-mandi nih, dalam siapa yang mau mandi-mandi? gak ada yang berani mandi-mandi airnya dingin ada monyet kita gak ketemu burung, mungkin karena hujan habis itu disini banyak sekali monyet ini monyetnya nih guys, kita sudah berada di sebuah padang rumput ini luas banget ini sepertinya tempat pengandangan kerbau atau hewan ternak milik warga disini kita coba lihat disini siapa tau disini banyak jenis burung ini luas banget coy luas banget banyak pacak tuh ada pohon beringin ini besar sekali ini pohonnya biasanya disini tempat bertengger burung-burung cuman mungkin karena hujan jadi burungnya tidak nampak disini di sana ada burung tapi kita belum tahu ini jenis apa ini sepertinya ini punai ini kalau bukan punai itu elang ya tapi kita coba tengok coba kita zoom jenis apa burungnya apa nih ya ini elang atau punai kurang tahu juga coy bagi yang tahu komen ya komen aja saya kurang tahu nih seperti ini jenis burung apa ya pokoknya buat teman-teman semua yang tahu jenis burung ini coba komen aja di bawah oke ini jauh sekali tapi saya zoom nah coy kita lagi ambil ini ambil apa namanya men umbut ya umbut dari rotan umbut dari rotan ini biasanya bisa jadi sayur lazim warga-warga disini mengolah umbut dari rotan ini menjadi sayur cara cara pengolahan dari umbut rotan ini sendiri ini bisa digulai bisa direbus atau juga bisa dibakar biasanya kalau dibakar atau direbus itu disiapkan sambal terus dicocol-cocol di dalam sambal itu bukan saja sekedar sayur ini seperti pada video saya yang sebelumnya umbut rotan ini bisa dikonsumsi apabila kita di tengah hutan itu kehabisan kehabisan makanan ini bisa kita konsumsi dengan cara diolah sesuka hati ini bisa direbus atau dibakar dan biasanya juga orang dimakan secara mentah-mentah tanpa sambal dan tanpa nasi ini kalau sudah direbus ini enak sekali ini enak ini lazim sekali warga-warga disini mengolahnya menjadi sayur atau olahan jenis makanan lainnya bentuk daun dari rotan ini nah tapi kita yang ini yang kita ambil yang besar-besar dia kalau dia kalau tidak besar umbutnya itu kecil dan pahit nah tapi kalau yang sudah sebesar ini ini sudah manis ada manis-manisnya gitu selamat menikmati